panggilingi secara otomatis tanpa ada kesengajaan tanpa disengocok mesti dibelani mesti di keipanggiling gila mas? oke nah contoh kasar sampeyan kelontang kelantung terus ketemu aku tak openi tak kei pekerjaan tak awal tak ingoni tak sandangi kira-kira sampeyan benci aku apa sampeyan tegonang aku ini tuh ini terkait dengan ini mbah sedulur papat limau pancer bagaimana mbah mat untuk bisa mengetahui dan mengenali pergerakan dari sedulur papat limau pancer di dalam diri kita sebelum saya mengenali itu saya mendengarkan ada kalimat ini ini itu yang disebut dulu papat limau pancer diantaranya ini dan itu nah disitu saya dari dari orang ke orang dari orang tahu yang merasa tahu yang merasa ngerti itu saya pelajari disitu saya kupas lalu saya perdalam saya lalu saya perjelas dari awal muawal saya belum mencoba belum menekuni daripada ilmu itu saya tanyakan saya awali dengan pertanyaan pertanyaan yang pertama saya pertanyaan yakni adakah ilmu ini bertentangan dengan agama itu yang pertama kali saya saat belajar karena sedikit banyak saya semasa kecil pernah belajar di salah satu agama lalu beliau dengan spontanitas menjawab tidak ada ciri-ciri daripada adanya itu ketika saya menunggu istri saat mau melahirkan ada ciri-ciri disitu itu membuktikan untuk mendorong suatu keyakinan terhadap diri saya itu ciri-cirinya saya lihat tak amati ternyata benar lalu bagaimana kita bisa menggunakan hal ini bisa menyuruh kita bisa menyatu kita bisa bau membau dengan saudara kita ini ada yang harus kita lebih tekun lagi lebih dalam lagi supaya bisa menyatu supaya bisa menggerakkan padahal kita akan menyatakan diri saya ketika kita bisa mengatikan diri saya jadi enak dulu aku mau tegoloro ini orang tegolpat ini cuman kadang kita itu yang tidak menyadari tidak memahami ya nawak dewe itu dulu aku mau yang lahir bareng ayo didelei ayo dicap bareng dikongkon dikongkon apa dikongkon ngewangi nyambut gawih dikongkon ngewangi sembarang apa sih jadi keinginannya awak dewe sakit bah ojo hanya sekedar menggantungkan pada gusti ala saja awak dewe dikai dikai kesempurnaan dikai kelengkapan tapi sih gantung usaha usaha itu iya itu mau usaha itu lahir bareng kalau sih gak gemdilai gak geleng ngopeni gak geleng ngelingi itu yang salah sopong jangan sampai mempunyai prinsip hidup masrah mbak selain sampean-sampean ini mau ya itu yang lahir bareng yang kadang gak ngerti ini kalau sampean-sampean kontrol lialian ini kan dolur ketemu gede iya kan yang lahir bareng ini mau ayo dilengkai ayo diguga karena gak sampe nopeni ya always kalau gak geletak orang yang gentoyongan ronor ini efeknya bagaimana mbak ketika seseorang ini tidak tahu kan mungkin orang aman gak tahu kan ketika sedulur patut tidak dirawat itu efeknya gimana apakah sedulur itu nanti akan meninggalkan dari dirinya kita sendiri atau bagaimana jika kita tidak merawatnya bukan meninggalkan tetapi dia lebih dikatakan seperti apa ya lebih enaknya kalimatnya itu kalau gak ngerti ini aku kalau gak jawa kalau aku lah aku yusuf menunggu yuk orang ngerti sampeyan yuk orang jawa yang sampeyan gitu ini awak diwiki ngopeni ngilingi secara otomatis tanpa ada kesengajaan tanpa disengocok mesti dibelani mesti di keipangiling gitu ya mas oke nah contoh kasar sampeyan kelontang-kelantung terus ketemu aku tak openi tak kei pekerjaan tak awali tak ingoni tak sandangi kira-kira sampein benci aku apa sampein tegonang aku orang mung kalau sampe ada orang itu seperti itu maka orang itu bukan disebut lagi sebatas manusia makanya jangan disalahkan kalau orang menyebutkan bahwa dia itu adalah hewan karena tidak dipergunakan kesempurnaan yang diberikan yang diamanakan oleh kustiala jangan salahkan orang menyebutkan bahwa sampein itu hewan ibu dikuatkan ibu dikampeng orang yang dikampeng yang dikampeng ya kok malah disatron ini biye ikan dan malih mbah pertanyaan sangking derek-derek banget bagaimana kita mensinkronkan antara beragama dengan spiritual dengan benar kalau menurut saya itu hanya sebatas sebutan saja hanya sebutan saja ada orang yang ngomong sholat ada orang yang ngomong sembahyang ada orang yang ngomong gustialah ada orang yang ngomong gustialah itu hanya sebatas sebutan tujuannya keinginannya itu sama piramida apa orang sembahyang apa orang sholat apakah sholat itu harus begini begitu begini begitu apakah orang sembahyang itu harus begini harus begitu sembahyang dan sholat itu hanya tujuannya hanya satu mengilingi iling ngilingi supaya awak dewi diilingi dengan cara apa dengan tradisi apa dengan tata cara seperti apa itu versinya diwi-dwi hanya sebutannya diwi-dwi ngeyaturan tuh monggo aturannya ngini-ngini monggo aturannya kok ngini-ngini ngono monggo tetapi tujuan dan maksudnya itu sama sekedar ingat marang sang pencipta istilahnya kan singopeni ngopeni bukan terus didusi dikelambeni didulang bukan itu kita diberikan suatu alam semesta ini tanduran isonguri piyawak dewi banyu isonguri piyawak dewi itu suatu apa wujud daripada ngopeni sampai mulai gede masuk didulang terus kan enggak 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 didulang terus ya enggak dikelambeni didusi terus ya enggak makanya ketika kita sudah tahu sudah bisa melihat dan menilai bahwa alam inilah yang memberi kehidupan terhadap saya siapa yang menciptakan alam dan kita ini semua kustialam monggo kudung ngelingi kalau ada petani ketika diambil satu untuk dimakan marah-marah orang itu enggak paham bahwa dia itu dititipi diberikan satu amanah terkecual diambil satu truk dibawa yang kita hormati hanyalah jerih payah mereka kita harus hormati kita izin kepada mereka yang menanam menumbuh kembangkan kembali melestarikan kembali jerih payahnya itulah yang kita hormati kita minta dengan santun kalau bisa kita ganti dengan tetesan keringet beliau dengan apa dengan upah atau dengan mahar atau dengan apa itu petani pun juga enggak semenang woi kisah waku kisah duraku wajah di jokoh wajah di pedek ada saya mendengar dimana itu ada seorang nenek-nenek ngambil satu buah atau satu buah itu sehingga dikasuskan itulah nantinya akan mendapatkan sebuah laknat takguran yang keras dari kisah dia tidak mampu mengemban amanah yang diberikan dia tidak menyadari bahwa semua itu itu adalah titipan ini ada dua pertanyaan terakhir yang pertama minta dijelaskan siapa sih sebenarnya sosok dajjal itu apakah benar dajjal itu sekarang dirantai dan berada di suatu tempat nah terus yang kedua makna dari langit satu itu seperti apa monggo bapak dijelaskan ini pertanyaan terakhir sebetulnya dajjal itu memberikan contoh sebetulnya itu gambaran memberikan contoh kepada yang lain pada dajjal itu akan begini begitu dia dilakukan seperti itu karena ulahnya begini begitu agar untuk yang lain tidak mencontohkan seperti hal itu gitu jadi sebuah gambaran hanya sekedar sebuah contoh agar tidak menjadikan contoh hanya itu kalau masalah ini ini apa sampai bilang tujuh apa itu langit sab tujuh itu bagaimana maknanya ketika saya belajar yang saya katakan tadi proses pembelajaran saya belajar dan uji melakukan sebuah uji coba boleh dikatakan untuk membuktikan apakah ada di alam sana itu begini begitu yang diceritakan orang saya membuktikan sesama kadang itu tadi untuk melakukan itu meditasi hingga ketemu ini ketemu itu ketemu itu untuk tujuh delapan sembilannya itu saya tidak bisa mengatakan itu seperti apa seperti apa ada batasan begini batasan begitu saya tidak bisa menceritakan cuman kalimat tujuh itu kalau kalau saya boleh saya artikan kenapa kok tujuh tujuh saya bertanya kenapa kok tujuh lalu saya kaitkan orang pusing juga tujuh keliling kenapa kok tujuh tujuh keliling orang mendapatkan apa artinya ada kalimat orang mengatakan wah donyone itu tidak akan te di pangan tujuh turunan orang orang kena apa istilahnya itu apa seperti balak apa itu yang namanya juga sampai tujuh turunan karma karma nanti orang itu akan menerima karmanya sampai tujuh turunan turunan ya kan orang pergi ke dokun kemana-mana itu kalau menyucikan ke tujuh somor kalimat tujuh 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 nah ini saya padukan dengan kalimat orang yang menyebut ada kalau sampen ingin membuktikan sap tujuh itu ada diraga sampen itu sendiri kalau ingin membuktikan kulit daging getih balung sum sum anak piromas anak piromas pit juga ini yang bukti real yang nyata bisa orang membaca dan mengetahui yang secara pasti katakan tujuh sab ini aku bisa jawab mas orang tahu aku numpah kendaraan apa aku raro bisa cerita berarti intinya decil tadi itu bukan sosok bukan wujud lagi itu hanya sebuah gambaran untuk diceritakan agar orang itu tidak mencontohkan orang seperti itu jadi kiasan cerita sejarah pada sebuah apa boleh dikatakan kalau mengatakan legenda seperti itu mudah-mudahan apa yang saya katakan ini salah legenda ada yang namanya ini 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 yang disebut umpamanya apa itu namanya saya pernah membaca itu beberapa nabi ada raja ini ada nabi ini itu itu adalah sebuah gambaran yang baik harus kita contohkan yang jerik harus kita tinggalkan itu gambaran gambaran agar supaya kita mencontohkan yang mana yang kiranya kita anggap bagus kita anggap baik legenda itu siapakah yang menciptakan mungkin orang yang sudah pengalaman mungkin orang yang sudah pernah mengetahui entah itu lewat apa lewat apa saya enggak tahu saya juga pernah membaca hal itu itu oke mbak oke mbak terima kasih semoga apa yang disampaikan pada sore hari ini bisa menjadi motivasi buat saya dan teman-teman untuk selalu terus belajar dan belajar mbak memberikan satu pencerahan yang baik yang jelek ayo monggo ditinggalkan yang menurut sampean-sampean ini salah ditinggal dibuang yang jauh yang baik kita ambil amin terima kasih terima kasih terima kasih